Kita tahu lah ya, ada yang menyebut Cimai itu sebagai kota yang angker ya. Bukan angker karena mistisnya nih, tapi karena beberapa kali ini kepala daerahnya ditangkap KPK. Artinya apa sih masalah hari ini? Kalau memang ada masalah, mari kita selesaikan bersama. Pak jalan rusak, minggu besok pengen diperbaiki kan nggak bisa. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, tahapannya. Tapi ingin dirangkul, ingin ngobrol, dan didengarkan. Dan saya pikir perjalanan kita mendengarkan dengan para masyarakat, kita sudah dipasilitasi oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita podcast lagi, dan kita kedatangan tamu istimewa hari ini jauh dari Cimahi. Jadi, beliau masih muda, nggak kalah muda dengan saya. Tapi karirnya sudah luar biasa di dunia perpolitikan. Beberapa kali sudah menjadi berkecimpung di politik, walaupun lebih banyak di advokat. Saya perkenalkan langsung, Kang Boyeke, Lutfiana Syahrir. Betul ya Kang ya? Iya, betul. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Semangat terus ya Kang ya? Harus semangat. Oke. Beliau wajahnya masih muda, semangatnya masih membara, tapi sudah terjun di neopolitik. Dan mungkin untuk warga Cimahi dan Jawa Barat sekitarnya sudah tidak asing dengan muka Kang Boyeke ini ya. Oke, saat ini beliau akan maju menjadi salah satu calon wali kota Cimahi yang insya Allah akan digelar pada bulan November dan saat ini masih proses. Tapi kalau boleh saya mau flashback, beliau adalah seorang advokat. Tidak berlama-lama Kang. Backgroundnya advokat Kang. Iya. Mungkin sudah biasa berkecimpung di dunia hukum, kemudian saat ini mencoba berkecimpung di dunia politik. Bahkan enggak tanggung-tanggung nih langsung mencoba menjadi apa, bakal calon wali kota Cimahi. Ceritanya gimana mungkin bukan? Ya ceritanya memang mengejutkan. Saya salah satu kader Partai Nasdem dan saya salah satu tipikal yang Samina Watona. Artinya kita taat terhadap perintah pimpinan dan ketika ada perintah untuk saya ikut meramaikan dan mewarnai konstensasi politik di wilayah kota Cimahi, ya saya harus ikut. Meskipun kepikiran, mampu enggak ya bisa enggak ya gitu. Tapi yakin Kang maksudnya dengan apa yang akan punya kayak gitu, kemudian bakal pengalaman yang sudah dimiliki untuk maju menjadi bakal calon wali kota Cimahi? Ya sebenarnya saya berpikir proses kehidupan di dunia ini tidak ada cukupnya. Dalam setiap kegiatan saya masih harus memiliki pembelajaran, belajar, belajar, belajar. Artinya dalam kehidupan berpolitik pun, saya masih merasa harus banyak belajar. Menyikapi tentang mewarnai pilkada di kota Cimahi dengan pengalaman pileg 14 Februari lalu, kemarin masih hangat. Kebetulan saya mencalonkan diri sebagai calon lagi selatip di DPRD Provinsi Jawa Barat, Jabar 1, wilayahnya kota Bandung dan kota Cimahi. Berbekal itu saya memiliki pengalaman jalan-jalan di 15 kelurahan dengan 3 kecamatan di kota Cimahi. Sudah belusukan ya artinya waktu itu? Ya sudah punya gambaran, jadi enggak abu-abu lah gitu, sudah ada warnanya. Betul, tapi apa nih Kang kalau boleh tahu yang melatar belakangnya lah ya, tadi dari amanat partai sudah, tapi dari sisi pribadi sendiri apa yang melatar belakangnya akan mau nih mungkin? Iya, yang pertama saya hanya berpikir bahwa ketika kita ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik dari yang terbaik. Bukan merubah sesuatu dari yang terburuk. Dan saya berpikir Cimahi itu tidak buruk. Cimahi itu luar biasa akan kekayaan wilayahnya. Tanpa jarang orang ketahui. Orang hanya ketahui Cimahi itu kota hijau, banyak pusat pendidikan militer. Padahal tidak itu saja, Cimahi itu kota kreatif, kota industrial, dan orang-orang di sana banyak mengeksplor di wilayah luar, membanggakan wilayah luar, padahal asli orang Cimahi. Nah ini yang melatar belakangi saya bahwa Cimahi itu mampu untuk membuktikan terhadap kota-kota lain, bahwa Cimahi itu luar biasa gitu. Meskipun dengan geografis yang teritorialnya tiga kecamatan, 15 kelurahan. Oke. Dan mudah-mudahan dengan harapan saya membawa warna terhadap Cimahi yang lebih good, lebih keren, dan mengedepankan pemikiran-pemikiran anak muda. Karena banyak orang mengatakan kebutuhan bangsa ini saat ini lebih dimengerti dan diketahui oleh anak muda. Anak muda. Tanya gitu. Saya pikir iya juga gitu. Kita kadang-kadang sebagai anak muda berpikirnya bagaimana tingkat jangkauannya lebih cepat gitu. Tapi tetap saya pun harus banyak belajar dan menggali pengalaman terhadap para senior, para tokoh-tokoh, dan orang-orang tua kita. Oke artinya di Cimahi memang banyak potensi yang terpendam ya Kang. Potensi. Dan itu nanti mungkin ketika ya Kang ketika maju dan ke sana gitu, potensi-potensi itu yang nanti akan dikembangkan mungkin. Dan itu harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Dan sudah berkembang. Hanya mungkin tidak terekspos saja. Kita ini di wilayah Cimahi itu punya yang namanya teknopak. Oke. Terus baros informasi kreatif teknologi. Artinya ada wadah yang mewandahi bahwa untuk mengikuti perkembangan zaman di situ tempatnya. Tapi jarang warga Cimahi pun atau orang Cimahi pun mengetahui dan bermain ke situ. Mungkin ada yang harus dibenahi, ada yang harus diperbaiki. Artinya kita lanjutkan yang sudah baik. Bahkan kita kuatkan yang sudah lebih kuat. Oke. Jadi kalau ada orang yang berbicara, Cimahi itu buruk. Cimahi itu tidak berpotensi. Saya sangat berkeberatan dengan hal itu. Karena menurut saya Cimahi itu luar biasa. Oke. Apa nih Kang kira-kira potensi yang bisa dikembangkan dari Cimahi yang saat inilah ya yang dikenal orang nih katanya. Daerah yang hanya tiga kecamatan. Industrinya ini banyak. Habis itu penduduknya padat sekali nih Kang. Betul, betul. Yang bisa dikembangkan salah satunya di dunia kreatif. Mungkin kita juga jarang tahu. Bahwa banyak produksi-produksi lokal Cimahi yang mengkerenkan. Contoh. Pembuatan boneka rajutan. Boneka rajutan, membuat boneka, miniatur-miniatur. Bahkan hari ini ada juga desain-desain jersey yang luar biasa. Dari Cimahi. Dari Cimahi. Dan dipakai oleh para klub-klub besar. Nah ini kan sebuah kebanggaan. Kita mungkin taunya yang jelek-jeleknya atau yang kurang baik gitu tentang Cimahi. Dan saya berpikir kita harus move on. Meninggalkan hal-hal yang dianggap buruk, tidak baik padahal keren. Luar biasa. Saya salah satu orang yang saat ini juga tinggal di Cimahi. Cimahi. Dan saya senang menjadi warga kota Cimahi. Dan cukup bangga menjadi warga kota Cimahi. Warga Cimahi. Meskipun jarak kantor saya Bandung di Turangga. Tapi masuk tol Baros, keluar tol Muhammad Tuhan sudah sampai. Sudah sampai. Sudah sampai. Sampai 15 menit ya. Betul. Dan banyak juga pusat wisata kuliner yang enak. Di keluar tol Baros itu banyak. Artinya pusat kuliner juga kita tidak kekurangan. Hanya mungkin harus dibantu. Untuk mengeksplore dan mengekspos keluarnya. Dan UMKM di kita juga. Maupun UKM. Luar biasa. Bagus juga. Cimahi. Kalau kita ngomongin UMKM. Kemudian industri. Banyak juga di sana para pekerja lah ya. Buruh-buruh kita di sana. Tapi kalau kita bicara sekarang lagi industri nih Kang. Industri di Indonesia mungkin agak lagi merosot lah ya. Banyak PHK di mana-mana dan sebagainya. Sementara Cimahi banyak warganya mengandalkan pekerjaan dari industri. Apa nih Kang konsep akan ke depan mungkin. Ya. Ini kan ketika berbicara konteks industri secara universal dan global. Artinya pasti ada dampak di semua sektor industrial lah. Hanya kan kita juga harus men-support hal-hal UKM maupun UMKM gitu. Dicimahi itu. Banyak juga pembuat batik. Dari jenis-jenis industrial kain maupun apa artinya hal-hal yang bisa dikolaborasikan ketika dia harus mengirim keluar gitu. Coba lah kita olah di lokal. Di lokal ya. Di wilayah. Hilirisasi mungkin ya. Hilirisasi. Artinya kita saling menguatkan antara produksi dia dengan luar. Tapi kita kuatkan juga. Kebutuhan kita. Nggak usah pesen ke orang lain. Kalau sudah ada di kampung halaman sendiri ya kita cari di kampung halaman sendiri. Artinya lebih melibatkan kebutuhan lokal dan kita perkuat kekuatan lokal kita. Dari sisi ekonomi. Dari sisi ini Kang. Cimahi walaupun tiga kecamatan gitu ya. Infrastrukturnya mungkin sekarang sudah oke lah ya. Hampir semua kalau jalan asfal dan bagus dibilang oke lah kita sepakat kayak gitu. Tapi dari sisi tata kota nih Kang kalau akan jalan-jalan ke sana. Mungkin banyak lah ya masih beberapa titik-titik yang masih kumuh. Masih ada PKL di mana-mana dan lain sebagainya gitu. Kira-kira nanti ke depan akan menjadi fokus Kang. Menjadi penataan kota lah ya. Kalau kita lihat mungkin kayak Jakarta dan sebagian kota Bandung itu kan sudah cukup enak ketika orang berkunjung ke sini nih. Wistawan datang gitu ya Kang. Jadi memang ketika kita berbicara tata kota semua juga ingin menata kotanya lebih baik. Betul. Tapi saya tidak mau menyakiti hati masyarakat. Artinya ketika kita menata sebuah rumah kita tanpa harus menyakiti. Tanpa harus ada yang disakiti. Maksudnya gimana nih Kang? Artinya dengan konsep pendekatan. Oke. Kita harus berpikir ketika kita akan merapihkan sesuatu. Kita harus pikirkan juga penyelesaiannya seperti apa. Pemeliharaannya seperti apa. Jangan kita tata kota itu. Besok lusa kita gak mikirkan pemeliharaannya. Akhirnya terbengkalai. Tapi kalau misalkan memang tadi yang kata mas itu bahwa contoh pedagang dimana saja. Setidak-tidaknya pedagang itu akan menjaga kebersihannya sendiri. Ketika dia berjualan di situ tanggung jawabilah kebersihannya. Hanya mungkin kita coba batasi dengan waktu. Waktu pedagang boleh berjualan misalkan dari jam sekian sampai jam sekian. Selebihnya bisa digunakan oleh para pejalan kaki atau kepentingan lainnya. Yang penting kebersihannya. Ditanggung. Daripada kita tata kita gak memikirkan pemeliharaannya. Akhirnya sudah bagus. Oh bagus. Terus kata masyarakat gak dipelihara. Akhirnya terbengkalai. Ya membazir kan. Jadi ketika kita berbicara kata kelola kota. Saya akan melibatkan para elemen semua sektor. Mau itu dari para pejabat yang berwenang. Para tokoh masyarakat di bidang tersebut. Dan masyarakat sekitar serta pelaku usahanya. Kita ajak duduk bersama. Artinya mereka jangan sampai jadi korban gitu. Oh iya. Yang selama ini mungkin mereka menggantungkan ekonomi disitu. Betul. Digusur udah tanpa ada solusi ya Kang ya. Betul. Kita sudah cukup merasa senang. Warga kita bisa mandiri tanpa melakukan hal yang tidak-tidak. Apalagi dalam konteks kriminal. Dan menurut saya menurunkan tingkat kriminal itu adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Dan membuka akses ekonomi seluas-luasnya. Betul. Termasuk para PKL disitu. Betul. Artinya tidak menutup kemungkinan kalau kita pernah dengar ada yang namanya dulu kulineri naik atau ada waktu dan tempat di mana para pelaku UMKM maupun UMKM itu bisa berjualan di tempat-tempat tersebut dengan bebas. Gitu. Hanya dengan komitmen kebersihan kita jaga. Dijaga. Dan fasilitas di fasilitasi oleh pemerintah. Artinya ada bersinergi. Gitu. Tingkat pemulihan ekonomi di fase saat ini yang mungkin dianggap menurun atau masih belum stabil itu akan stabil dengan sendirinya. Karena kan kita juga menyadari. Pemerintah juga tugasnya berat. Tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan. Meskipun ada waktu 1 periode 5 tahun. Dan saya pikir itu waktu yang sebentar. Tidak lama gitu. Dan kita juga harus berhati-hati dalam pengelolaan segala sektor. Artinya memang itu semua akan menjadi fokus ya ke depan. Masalah PKL. Satu lagi yang masalah banjir kan. Banjir. Bandung Raya mungkin tidak bisa terlepas dari itu kan. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, termasuk Cimahi ini. Kira-kira seperti apa nanti kan? Solusi menghadapi agar banjir tidak selalu datang ya gitu. Kalau Cimahi mungkin agak mendingan ya. Tapi banjir celencang ini tidak bisa dihindari mungkin ya. Ketika hujan volumenya tinggi gitu. Ya memang kadang-kadang permasalahan banjir. Ya mungkin di semua wilayah juga pernah mengalami itu. Kota Kabupaten, Provinsi di seluruh Indonesia maupun di Jawa Barat. Hanya wilayah tertentu atau yang mana yang memang menjadi permasalahan banjir. Saya pikir memang masalah banjir ini PR kita bersama. Dimana satu sisi kita ingin memperbaiki. Dari sisi sederhananya tolonglah buang sampah pada tempatnya. Tapi masih saja ada mungkin orang yang isang buang. Buang. Di sungai gitu ya. Di sungai ya. Di solokan-solokan gitu. Yang sudah ma kecil, gorong-gorongnya, terus solokannya tambah ke pempetan sebenarnya. Mempet sebenarnya. Atau jadi mengecil itu saluran yang akhirnya menimbulkan kebanjiran. Artinya secara sederhana kita harus menyadari dari diri kita sendiri bahwa kita harus jaga dulu kebersihan. Yang keduanya memang harus ada rutin gotong-royong dalam menjaga lingkungan. Artinya jangan, oh banjir, nyalahin pemerintah. Oh banjir, nyalahin para petugas. Memangnya petugas yang ngangkut sampah itu mikirin satu dua orang rumah kan enggak gitu. Apalagi ketika ada tempat pembuangan sampah yang tidak beraktifitas pada saat kemarin-kemarin. Kita dituntut memilah, memilih sampah. Saya pikir ini tugas yang berat juga. Kadang orang-orang di rumah itu bingung juga mana organik, mana non-organik. Jadi susah ya. Kembali lagi memang harus dilakukan edukasi terhadap masyarakat dari masyarakat tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Artinya menurut saya para pejuang pemerintahan itu yang pertama garis depannya adalah petugas Kelurahan. Dengan petugas Kecamatan. Para RT, para RW. Yang harus mengedukasi para RT, para RW gitu. Nah selebihnya para pejabat di dinas sesuai dengan tupuksinya dan ditanggung jawabi oleh para asisten pemerintahan, lalu sekretaris daerah, wakil wali kota dan wali kota itu mengonsep. Jadi memang harus punya gagasan dan konsep. Sinergi semua pihak ya. Sinergi. Dan harus berkolaborasi. Harus kolaborasi semuanya. Harus ya. Walaupun edukasi ke masyarakat ini agak susah sebenarnya. Betul. Banyak. Edukasi dilakukan sudah sampai bertahun-tahun. Tapi tetap aja nih kita sungai Citarum masih penuh dengan sampah gitu. Iya. Memang ini PR kita. PR ya. PR kita. Yang namanya banjir, yang namanya kerusakan jalan. Atau ada infrastruktur yang belum pemerataan ya memang ini PR. Hanya dengan tiga kecamatan, 15 keurahan. Ya mudah-mudahan Cimahi dalam infrastruktur bisa menjaga itu. Bisa menjaga. Dan kita pikir juga dengan kekuatan kerjasama yang baik, semua sektor akan lebih nyaman. Bahkan saya berpikir sepertinya harus banyak di lapangan. Jangan banyak diem di meja. Di meja. Di belakang meja, di kantor ya. Harus banyak keluar. Harus banyak jalan-jalan gitu. Dan kita berbagi tugas dengan para pemegang kebijakan lainnya. Seperti kalau Pak Wali Kota ada Wakil Wali Kota, ada Sekda, ada para asisten pemerintahan, ada para kepala dinas. Dan para camat, para lurah. Daripada sekarang misalkan para pejabat utama itu dia habis di luar mungkin dengan kegiatan yang kurang begitu efektif. Saya lebih pas kalau mereka itu harus berjalan-jalan ke lapangan. Jadi kalau kata orang Sunda bukan cek beja deh gitu, cek itu sana. Bukan kata itu. Tapi real ya cek langsung ke lapangan. Makanya kita patut bangga melihat sosok kepala negara kita yang mungkin hampir habis masa waktunya. Pak Jokowi terkenal dengan berusukannya. Dan saya pikir itu nilai-nilai positif dan keren gitu. Dan gak ada salahnya mungkin nanti akan ditiru di Cimahil gitu. Dan harus saya tiru. Harus ditiru. Karena itu adalah pengalaman yang luar biasa. Oke. Dan beliau sebagai contoh kepala negara yang tidak alergi komunikasi sampai akar rumput ke masyarakat. Makanya tahu permasalahannya gitu. Dan mudah-mudahan ketika saya diberikan amanah oleh warga kota Cimahi, saya bisa menerapkan itu. Jadi lebih kita healing bersama warga. Bersama warga. Sambil mendengarkan keluh kesah. Karena saya pikir warga itu inginnya didengar. Betul. Bukan inginnya Pak Wali Kota, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kepala Dinas ini harus diperbaiki. Besok, enggak. Tapi ingin dirangkul, ingin ngobrol, dan didengarkan. Didengarkan. Dan saya pikir perjalanan kita mendengarkan dengan para masyarakat, kita sudah dipasilitasi oleh negara. Kita tidak usah memikirkan, aduh mau ngobrol di mana gitu. Betul. Ya, sudah ada. Tinggal dilakukan gitu. Dan saya pikir masyarakat akan lebih tenang. Meskipun proses ini kan banyak tahapannya. Pak jalan rusak, minggu besok pengen diperbaiki kan enggak bisa. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Tahapannya ada seperti ini, seperti ini. Tapi kita sebagai pemimpin hadir mendengarkan cukup sarapan bareng, makan siang bareng, apalagi dengan kebiasaan orang Sunda. Nggak liwat, ngopi. Saya pikir mereka akan lebih senang. Dan mereka tidak akan berteriak-teriak, ini harus begini ya. Karena konsep pendekatan aja. Tapi mungkin kalau sebelum jadi, mungkin boleh Kang. Banyak lah ya kepala daerah yang seperti itu. Tapi ketika sudah enak, nyaman, duduk di dalam ruangan ber-AC di belakang meja. Tantangannya sendiri Kang ya. Saya punya pengalaman menduduki beberapa jabatan di sebuah organisasi. Bagi saya berorganisasi itu sudah seperti celana dan baju. Jadi kalau saya tidak berorganisasi seperti pakai celana, tidak pakai baju. Oh oke. Ada yang kurang ya? Ada yang kurang. Di satu sisi, saya hobi berolahraga. Karena kebetulan saya mantan atlet, olahraga cabang judo. Oh gitu. Ahli judo ini berarti? Ya kebetulan. Oh oke. Ya kebetulan. Dan saya aktif di beberapa sektor organisasi. Mau itu akademisi, olahraga, profesi, dan kemasyarakatan. Ketika saya sudah pernah dan hampir hari ini saya menjabat sebagai pimpinan di sebuah organisasi, apa bedanya dengan pimpinan daerah? Saya memimpin sebuah karakter orang. Semisal dicabang olahraga, berarti warga saya atlet semua. Karena dicabang olahraga. Alahraga, betul. Dengan kapasitas anggaran terbatas, dan kebetulan saya ketua cabang olahraga judo di kota Bandung, saya berhasil menghantarkan 6 mendalimas di Porda. Artinya saya bisa membuat bangga pemerintah kota Bandung dengan anggaran seadanya. Karena harus berbagi dengan cabang olahraga lain. Artinya itu tidak patokan. Nah ketika saya menjadi sebuah pimpinan di organisasi profesi, karena profesi saya sebagai advokat atau lawyer, warga saya adalah praktisi hukum semua. Yang berprofesinya sebagai lawyer. Yang mungkin diketahui kritisnya tinggi. Keras-keras ya? Keras-keras. Kalau diatur, mereka punya dalil sendiri. Ya, tapi dengan konsep pendekatan yang tadi saya sampaikan, Alhamdulillah saya bisa diterima. Meskipun saya masih junior, dan masih banyak para senior, tapi Alhamdulillah, senior saya bisa dekat dengan para adik-adik di bawah atau kawan-kawan seangkatan saya juga bisa lebih harmonisasi. Itu ketika berbicara organisasi profesi. Yang karakternya sudah jelas. Hari ini saya memimpin sebuah organisasi kemasyarakatan. Yang namanya organisasi masyarakat, mohon maaf mas. Kadang masyarakat menilai, wah ini... Negatif bagian perlatasinya ya? Negatif, serem-serem. Iya. Gitu ya. Saya memaparkan, saya ingin organisasi masyarakat itu menjadi sosok yang berada di tengah-tengah masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat. Ini tambah warna-warni lagi nih. Ada yang berprofesinya A, B, C, D, wah panjang gitu. Tapi saya mampu untuk menjalankan amanah itu. Artinya ketika saya diberikan amanah duduk di ruangan ber-AC dan meja ruangannya bagus, tadi saya bilang, saya akan hindari ruangan itu dan berbanyak di lapangan. Jadi saya tidak nyaman di situ. Saya karena sudah nyaman di lapangan. Jadi dikasih ruangan bagus seperti apapun, ya sama hal dengan saya memiliki kantor hari ini, saya jarang juga beraktifitas di kantor. Saya banyaknya ketemu di luar. Jadi tidak nyaman. Tidak terlalu nyaman dengan keadaan. Mudah-mudahan saya bisa menjaga komitmen gitu. Oke, waktap luar biasa nih mas. Yang ini kan mungkin Cimahi kita tahu, kotanya secara geografis sangat inilah ya, di kecamatan. PAD-nya pun rendah kan. Tadi bicara soal anggaran dan lain sebagainya. Anggaran terbatas tadi di bidang olahraga akan mampu menjadi mendapat 6 medali. Cimahi tantangannya, PAD-nya kecil. Kira-kira gimana nih Kang? Membiayai infrastruktur, kemudian membiayai pendidikan dan lain sebagainya untuk memajukan kota. Kalau kita berpagu dan berpatok terhadap APBD lah. Kalau tidak salah, hanya 1,6 triliun lah kurang lebih. Itu belum dikurangi belanja pegawai. Artinya honor-honor dan upah-upah pegawai lah di lingkungan pemerintah. Artinya kurang atau cukup, kan begitu. Inilah bagaimana kepiawaian seorang pemimpin melakukan komunikasi secara hirarki dengan pemerintah provinsi. Karena ada yang namanya Bantuan Gubernur, Hibah, maupun dari APBN, dari kementerian. Nah ketika ada dorongan-dorongan bantuan, ini yang akan menyempurnakan perjalanan program-program yang mungkin tertunda, yang mungkin belum jalan. Karena ibaratnya, mohon maaf, kalau ini gelas seperti ini, diisi 1 galon juga muntah. Keluar ini. Artinya memang kita harus menyesuaikan dengan kapasitas diri. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Kalau memang kita sudah punya anggaran hari ini, seperti itu, ya kita manfaatkan dengan yang ada. Nah tapi ketika bagaimana tahun selanjutnya kita bisa meningkatkan PAD, ini sebuah prestasi dan kebanggaan. Makanya sempat saya berpikir, bagaimana kita ini harus bekerjasama dengan mitra. Artinya mitra pemerintah. Dalam sebuah pengelolaan-pengelolaan aset maupun kegiatan. Artinya ada sinergitas. Melibatkan perusahaan, CSR, dan lain halnya. Bahwa, mohon maaf, sebelum perusahaan besar di kota Cimahi memberikan terhadap kepentingan di wilayah luar. Di kota Cimahi. Sementara rumah sendirinya saja membutuhkan. Menurut saya, tolonglah. Inilah yang saya maksud. Lebih harus pendekatan semua sektor. Artinya para pengusaha besar, dari besar menengah kecil, kita harus kumpulkan. Gitu. Kadang-kadang ketika kita sebagai warga, mohon maaf, ayo kita udunan untuk memperbaiki jalan di depan rumah kita. Orang mau. Berpatungan. Iya, betul. Betul. Tapi ketika, ayo kita, warga semuanya, berpatungan untuk membuat sesuatu yang lebih baik untuk pemerintah kota Cimahi. Orang bingung. Betul gak, man? Iya, betul. Dan saya pernah nanya kepada seseorang, ketika saya analogikan seperti itu. Mungkin ke depannya kita juga akan berinfak dan sodakoh untuk pemerintah kota Cimahi. Untuk kemajuan kota ya. Untuk kemajuan kota. Ketika pemimpinnya sudah kita anggap mampu untuk menjalankan hal itu. Nah, mudah-mudahan saya ada di golongan itu. Amin. Mantap, Kang. Cimahi, Kang. Kita tahu lah ya. Ada yang menyebut Cimahi itu sebagai kota yang angker ya. Bukan angker karena mistisnya nih. Tapi karena beberapa kali nih kepala daerahnya ditangkap KPK. Bahkan mungkin sudah baru yang kemarin, yang incumbent kemarin itu ditangkap KPK. Agar sendiri gak takut mungkin, Kang? Ketika ditanya angker atau menyeramkan gitu ya. Mungkin menurut saya kita ini harus berpikir melihat ke depan. Oke. Mohon maaf, Mas. Saya atlet cabang olahraga bela diri. Yang tingkat resikonya tinggi. Minimal retak kalau gak patah tulang. Minimal itu. Tapi Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mengalami cedera itu. Oke. Ya kalau ke Seleo sarap ke jepit saya pernah. ya. Tapi kalau retak dan patah Alhamdulillah saya tidak pernah gitu. Dan mudah-mudahan tidak. Karena saya punya keyakinan. Ketika saya menjalani sebuah profesi maupun kesenangan hobi berolahraga saya harus mencintai dulu. Kita harus ikhlas dulu. Dan tak luput doa dari kedua orang tua. Oke. Dan saya meyakini doa kedua orang tua dan keluarga itu sangat luar biasa. Sangat ampuh ya. Sangat ampuh. Jadi ketika menghadapi sebuah dunia yang angker dan menyeramkan menurut saya bisa terlewati. Artinya menurut saya Cimahi juga tidak begitu angker atau menyeramkan. Beda orang berpendapat karena mungkin melihat ada kejadian-kejadian yang memang bukan lagi satu kali tapi sudah lebih dari satu kali dan dua kali. Komitmennya sendiri gimana Kang? Komitmen. Ketika kita berbicara komitmen saya adalah lulusan fakultas hukum dan saya juga melanjutkan pendidikan saya di bidang ilmu hukum. saya sangat tahu tingkat risiko dan dampak. Oke. Dan ketika itu dampak hanya untuk pribadi saya mungkin saya tidak takut karena saya yang merasakan. Tapi ketika saya membawa dampak ini banyak semua pihak yang akan merasa sedih ketika saya melakukan hal yang tidak-tidak. dan inilah yang mendorong komitmen saya agar saya tidak melakukan itu. Artinya ini bukan tentang tindak pidana umum ketika berbicara permasalahan yang pernah terjadi di Cimahi. Itu melainkan tindak pidana khusus. Ketika berbicara tindak pidana khusus karena berkaitan dengan profesi saya dan saya sebagai praktisi hukum. saya melihat salah satu solusinya kita harus benar-benar menjaga ketawakalan kita. Keimanan kita. Karena itu adalah bagian modal untuk kita berbuat sabar. Dan mudah-mudahan saya ada di golongan itu. Jadi ketika akan saya berkomitmen saya harus siap. Gak mungkin ada pemimpin daerah atau calon gitu. Semua ditanya tidak berkomitmen. Semua pasti akan berkomitmen. Hanya dalam pelaksanaannya saja. Termasuk memberatas korupsi di situ Kang. Mungkin yang kita tidak tahu apakah itu sudah menjadi cultural di situ. Nah saya berharap ketika memang saya diberikan amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Kembali lagi Kang. Saya ingin melakukan konsep pendekatan. Jadi lebih konsep kepada kita bukan teguran tapi mengingatkan. Jangan kita mentang-mentang sebagai pemimpin ada struktural kita ada jajaran ASN yang lain melakukan kesalahan kita marahi kita berikan sangsi tidak. Saya lebih ke pendekatan. Jadi selain mengobrol bersama masyarakat rutinitas sentar yang akan dilakukan saya lebih senang ngobrol dengan para lingkungan pemerintah. Artinya apa sih masalah hari ini. Kalau memang ada masalah mari kita selesaikan bersama. Dan saya pikir ketika pendekatannya seperti itu mudah-mudahan mereka akan lebih menerima daripada begini ya tidak boleh begini ya karena sudah melakukan dan segan melakukan tindak korupsi betul gitu artinya kita lakukan monitoring evaluasi bersama rajin kita melakukan MONEV lah artinya ya bisa seminggu sekali mungkin setelah upacara bergantian maupun pimpinan daerah atau wakil wali kota yang memimpin MONEV itu dan bukan hanya tentang apa yang sudah dilakukan Cimahi apa yang sudah dilakukan pemerintah kota Cimahi kepada Cimahi bukan tentang itu saja tapi bagaimana sikap-sikap para pejabat hari ini kan begitu betul luar biasa dari sisi konsep dan sebagainya tapi kalau boleh tahu nih Kang sampai sejauh ini komunikasi politiknya sendiri akan sudah sampai mana untuk sampai pada tahapan mungkin nanti bakal calon wali kota Cimahi memang jadi terbongkar hari ini ya karena memang saya tidak pernah banyak mengekspos juga komunikasi apa yang sudah dilakukan oleh saya secara pribadi dengan dasar perintah partai karena saya salah satu tipikal yang gak berani melakukan hal yang tidak-tidak di internal partai artinya saya berjalan dan bergerak berdasarkan perintah pimpinan partai di tingkat DPW Partai Nasdem Provinsi Jawa Barat sekalipun saya diberikan keleluasan dan kewenangan untuk berkomunikasi lintas partai tapi kita ini harus mawas diri karena ada pesan-pesan orang tua terutama ibu saya Alhamdulillah hari ini masih ada dan sehat jadi saya diberi pesan ya kita ini harus menjadi orang yang jujur yang bisa menjaga kepercayaan orang saking menjaga kepercayaan orangnya saya bisa bukan meninggalkan keluarga tapi saya mengurangi waktu bersama keluarga karena saya menjaga kepercayaan itu dan saya anggap kepercayaan itu di atas segala-galanya artinya saya menjaga kepercayaan itu saya harus berpikir bagaimana saya menjaga komitmen itu nah ketika saya menjaga komunikasi politik dengan berbagai pihak jelas hari ini saya sudah menjalin komunikasi biasa tidak formil tidak seperti mungkin di wilayah-wilayah lain pertemuan antara partai dengan partai yang lain secara resmi tidak saya konsepnya duduluran jadi keluarga besar saja jadi family saja jadi kita ngopi ngomongin bagaimana kabar keluarga bagaimana kabar keluarga saya bagaimana orang tua dan sebagainya sambil kita membahas ketika kita memiliki mimpi yang sama itu saja tapi yang paling intent dengan siapa nikah ya sementara sih kalau berbicara intent ya semuanya intent artinya yang dianggap oleh orang-orang di wilayah kota Cimahi berpotensi mungkin akan menjadi pemimpin daerah disana ya kita menjalin komunikasi saja dengan baik meskipun kadang-kadang melalui apa kalau kata orang Sunda cukang lantaran oke apa via gitu atau perantara dan saya pikir tidak semuanya buruk juga melalui perantara mungkin akan membawa lebih baik oke daripada head to head langsung ya artinya tetap terjalin dan kita tahu mungkin Cimahi yang parpol pemenang pemilu adalah PKS tidak menutup mungkin nanti akan dari Nasdem kayak gitu mungkin ya kemudian berkoalisi dengan PKS yang saya sampaikan bahwa politik dinamis dan saya kembali lagi bagaimana arahan partai oke kalau partai menghendaki saya harus dengan partai PKS yang tadi saya bilang saya ingin menjadi kader yang saminawa atau artinya kita tinggal menyesuaikan pemahaman konsep dan lain halnya itu sebaliknya ada dengan partai-partai yang tidak diduga gitu ya inilah yang mungkin akan terjadi juga gitu artinya tidak menutup segala prediksi ya mudah-mudahan doakan saja saya dengan yang terbaik oke ada partai yang tidak terduga gitu Kang? tidak menutup kemungkinan dengan mana ini Kang? ha 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 spil sedikit lah ya artinya ada juga yang tidak berangkat dari pantai oh ada ya oke dan beliau diusung oleh beberapa partai gitu dan secara kemampuannya luar biasa luar biasa dengan pengalaman dan lain halnya kuda hitam? maksudnya tokoh baru yang muncul atau memang sudah lama? ya tidak tokoh baru juga lah mungkin di benak warga Simahi juga sudah sangat sering terlintas itu ya tapi belum pernah jadi pejabat? berpengalaman berpengalaman jadi pejabat berpengalaman jadi pejabat oke untuk posisi sendiri Kang Kang gak keberatan? Kang di wali kotanya atau di wakil? menurut saya itu bukan sebuah keberatan oke sama-sama amanah sama-sama judulnya kepala daerah hanya yang membedakan porsinya saja oke dan menurut saya itu urusan keberapalah oke tidak menjadi masalah besar gitu bahkan nyaris tidak ada masalah yang penting pengabdian kepada kota Simahi yang penting pengabdian dan apa yang bisa saya lakukan untuk warga kota Simahi oke Kang mungkin sebagai penutup Kang sebagai kalangan muda lah ya calon kendiri sebagai wali kota Simahi apa nih Kang gebrakan yang paling gak memberikan bisa memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat Simahi ya yang pertama secara langsungnya gebrakan awalnya mendengarkan secara langsung sebagai pimpinan daerah oke keluh kesalahan masyarakat sama seperti orang datang ke dokter memang makan obat hari itu langsung sehat kan enggak digiakin osa dulu ya penyakitnya apa masalahnya apa betul yang penting sudah datang ketemu dokter sudah dipegang dokter sudah diperiksa dokter sugestinya berubah oke dan saya berpikir jika saya harus jadi pemimpin daerah saya harus seperti itu bukan masyarakat yang menghampiri saya tapi dibalik saya yang menghampiri mereka nah ini salah satu gebrakan yang akan saya lakukan yang keduanya secara pengembangan saya pikir Simahi ini harus dibuka seluas-luasnya untuk para pelaku usaha dari tingkat atas menengah hingga bawah biar kaya akan kreatifitasnya akan keadaan yang sesungguhnya artinya kita harus datangkan investor kita buka ruang investor atau kita perlu berkomitmen dengan investor untuk membangun sebuah hal yang harus dibangun dicimahi yang tidak ada dicimahi mungkin kalau kita berbicara bioskop ada atau kurang layak ketika kita berbicara kebutuhan mohon maaf penginapan terbatas hotel masih terbatas hotel masih terbatas dengan kapasitasnya yang ya mungkin juga tidak memimpun artinya saya ingin menghadirkan orang-orang yang siap juga untuk berinvestasi untuk mengembangkan kota cimahi dengan komitmen membuka lapangan pekerjaan artinya orang yang tinggal di cimahi juga akan memiliki pekerjaan itu secara sederhana konsep gebragan-gebragan yang mungkin akan saya lakukan di satu sisi lain ya berkomitmen saya sebagai yang akan mungkin atau mudah-mudahan dicatat oleh malaikat hari ini dan disampaikan kepada usia Allah agar saya bisa duduk sebagai pemimpin di daerah kota cimahi saya akan berkomitmen kejadian yang sudah pernah terjadi saya akan upayakan saya akan berjuang saya tidak akan menyakiti lagi hati para masyarakat kota cimahi agar tidak lagi ada pikiran di warga kota cimahi jangan seperti dulu kejadian karena itu sangat melukai gitu mau gak mau itu luka yang sama maksudnya yang ditangkap KPK gitu ya mungkin karena memang permasalahannya selalu oleh itu tidak dengan yang lain gitu dan memang ya institusi anti lembaga rasuah itu memang membawa impact untuk kita disiplin oke dan mudah-mudahan siapapun pemimpinnya ntar yang akan duduk disana kita sama-sama artinya untuk membuka ruang kolaborasi dengan para toko masyarakat demi kepentingan kota cimahi dan jangan sampai ada lagi kejadian yang keempat awzubillah mudah-mudahan tidak terjadi oke kan terima kasih banyak kita ngobrol panjang lebar sebenarnya kalau ngomong soal persoalan kota dan rencana ke depan itu wah menarik dan memerlukan banyak waktu ya tapi karena keterbatasan waktu terima kasih kita mungkin cukup sampai disini podcastnya siapa tau ke depan kita bisa sharing lagi kan siapa tau nanti kalau sudah duduk bisa berbagi pengalaman podcast ayatok ini menjadi catatan sejarah dan saya pertama kali diundang oleh podcast ayo bandung atur nguhun sami-sami tidak menutup kemungkinan harus bikin ntar ayo cimahi dong wah insyaallah mohon dukungannya kan jadi ayo cimahi atur nguhun sekali lagi demikian podcast kita hari ini kita bertemu lagi dengan episode dan tema lain yang mungkin tidak kalah menarik dengan narasumber yang juga tidak kalah seru untuk membahas berbagai persoalan di Jawa Barat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax